Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFB Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Midnight Fight Express Dan terakhir adalah kita sudah mengalahkan Red King di Sea Warriors atau Gorong-Gorong Dan sekarang kita lagi naik ke permukaan Terus target kita selanjutnya adalah namanya Arlena Dia bossnya dari penadah senjata kalau tidak salah ya, Weapon Smuggler Jadi langsung aja kita lanjutin Eh tapi BTW guys, ini sudah episode kelima ya Tapi aku baru nggak suka ada tulisan di kanan atas tuh Game ini mengandung light yang berkelip-kelip dan terang Jadi kalau ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa timbul gara-gara efek cahaya yang seperti itu Mohon Apa sih namanya, advice apa Ya maksudnya ber, disesuaikan ya guys nontonnya Kalau mau di-skip nggak apa-apa deh Karena urusannya kan kesehatan juga ya Jadi silahkan tonton gameplay dari playlist yang lain aja Sudah banyak di description, silahkan kalian pilih Oke, let's go Kita di chapter 10 Terakhir tuh kita kalau nggak salah ada di area kayak kargo gitu Yang ada trapnya, ada yang ngejatuhin kargo box dari atas ya Nah sekarang kita naik ke kapal Siapa mereka? Bukan babyface kayaknya Sama beberapa orang pencuri Mari kita tunjukkan Apa yang terjadi Kalau mencuri dari Arlena Padahal kita sendiri juga ngambil barangnya Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Bentar, bentar Aku tuh punya ini kan Terus nembaknya tuh gimana itu guys Tuh Nggak bisa menembak guys Hmm Satu Kul Tuh 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 Langsung panen Nice Let's go Let's go Rumpat Tangan turun Wih Sailor main Popeye nih Popeye banget Popye banget nih Cuma dia minum ya Nggak makan bayam ya Ini mah Popeye banget Kita kan lawan Popeye banget Kupikir dia minum Ternyata beneran Makan bayam guys Referensinya Oke juga game ini Only smash Wah Gawat ini kayaknya ini Hmm 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 Aduh Nice Sabar 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 Nice Dapat gultut lagi harusnya itu Sip Ada taser disini Dan itu Tidak bisa ditembakkan Cuma bisa dilempar Bentar Buka huruf semuanya Bawa Buka bawa satu deh Yang gedean dikit Nah Ini deh Oh bukan disini Disini Boom 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 Nice Hup Oke Ini sidearm biasa Huff Arena pasti ada disitar sini nih Mungkin di kabin di atas Oke Kita ke atas Itulah Itu tempat yang aku Kemungkinan berada Menyetir kapal He Captain Brownie Dia bilang Wow Dizep Dizep dong Dia punya taser Jadi taser itu plurnya cuma satu ya Berarti Karena gak usah pake lagi nih Dan biar cuma dilempar Aku harus ke atas ya Oh iya Aku harus ke atas Lebih ke atas lagi Apa ini Oh Bukan 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 Huff Huff Balikan Huff Nice Nice Counter Yang ini dulu Hmm Aku ambil Aku ambil gold toothnya dulu Jangan sampai kelewatan Kita harus ke atas lagi Sampai berapa latai kapal Gede banget ya Disini ada sesuatu gak Space Uh Siapa ini Ada thief disini I moved here 3 years ago Dia pindah ke sini 3 tahun yang lalu Dan dia suka Kemandangannya Laut Biaya sewanya murah Ini siapa sih Gak mungkin bisa Dengan kayak gini Hidup di city Di kota Sana pergi Oh Ini orang-orangnya bisa kita ajak Bicara guys Jadi kayak Temen lamanya Mercenary gitu ya Kemarin juga ada ketemukan Sama si Dex Ini dia Babyface disini Sekali lagi Babyface Disini Reinforce Aduh Dia minta reinforcement lagi Oke Arena bisa Membuat kita K.O. ini Dengan Keadaan kayak gini Kalau dia gak segera keluar Dari kapal ini Remember Miguel Itu gak bisa ditangkis ya Lupa aku Waduh Dia ternyata Serangannya panjang Aduh 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 Bangun 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 Gak mau bangun Kok dia gak mau bangun Tunggu Tunggu Aku gak mau bangun Guys Kok ngepag Ngepag dong Ngepag dong Ngepag dong Ngepag dong Wuhu Aduh Kenapa aku gak mau bangun Itu Damageku jadi banyak banget Disitu Ngepag dong Game ini Gara-gara Bup Tutup Kembalin Bup Tutup Ambil Hmm Aku lempar kunci Inggris Tuh Gede banget Oh Malah jadi K.O. sekali kan Ya sudah lah Meskipun kita gak ngejar Score ya Disini Tapi kan Rugy aja Rasanya Gitu Kita keliling-keliling Kepat ini dulu Kita utamakan Explore-explore Gak ada apa-apa Disini Yep Gak ada apa-apa Kita akan masuk Ini tempatnya si Arlena Ini dia Yep Babyface Aku gak percaya Kamu bisa sampai Sebentar Tampilannya Arlena ini Kayaknya Familiar deh Apakah dia Nge-refresh Dari Lara Croft Bentuknya mirip Banget Kalau dia bilang Kill the traitor Ya Apakah kita Beneran dulu Bagian dari Pampil dulu Senjatanya Nice Nice Wah Arlena ini Kabur ya Oh gak guys Gak 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 Kabur sih Apa yang terjadi Dengan Plutonic Part Hurts in Crime Kehidupan ini Gak untuk semuanya Tapi ini Buat kita Terus suatu hari Kamu Datang Dan pergi Dan Setelah itu Meninggalkan Lagi-lagi Dia ngomongin Child Anak-anakmu Atau anakmu Ya satu Your child Itu bukan Seorang teman Yang harusnya Lakukan ke Teman yang lain Atau Orang tua yang baik Ke Anak-anaknya Sekarang Kamu masuk ke sini Ngacauin Operation ini Yang udah kita Buat Kita We Dan Kami pikir Kamu sudah K.O. Setelah Bertahun-tahun ini Kamu ngapain Setelah ini Menghancurkan Oil rig Atau tambang Minyak Untuk Mencegah Pengiriman Keluar Kita akan Buy one Nih Nggak bisa Aku Belum selesai Nih Dan dia Mentargetkan Kita Dua hit Dua hit Sakit banget Si Arlena Teman yang aku tahu Nggak akan pernah Menyakitiku Katanya gitu Dan Kamu Bener-bener Nggak ingat aku ya Apa yang Dia Dia Siapa lagi Ini Kalau yang Tulisannya merah Kemarin adalah Seingetku Si Si Boss Apa yang Dia Lakukan Untuk Eh Sampai Membuat Memburuh Kayak Gini Pasti Menyebalkan The big guy The big guy Itu warnanya Merah Boss Juga Seingetku Warnanya Merah Apakah Orang Yang Sama Suatu Waktu Kamu Bagikan Vision Dari The big guy Nggak tahu Yang bagian apa Untuk Kota Ini Leads to True Freedom And End to Crime Mengakhiri Kejahatan Kekerasan Kelaparan Kepencian Division Division Dapat Dibat Dibat Sekarang Lihat Judim Apa Dimakan Oleh Kemarahan Dan Kamu Bahkan Nggak tahu Kamu Bertarung Untuk Siapa Tunggu Aku Jadi Jadi Merasa Cerita Ini Agak Mengganjil Jangan Jangan Mereka Ini Sebenarnya Yang Baik Tapi Kita Yang Jadi Jahat Tapi Nggak Tahu Si Drone Ini Siapa Kan Kita Nggak Tahu Dari Mana Tiba Tiba Dateng Aja Kalau Dia Bilang Disini Kita Bertarung Untuk Life And Soul Of This City Dan Kita Nggak Berhenti Sampai Orang Orang Kayak Kamu Menghilang Dan Apakah Kamu Sudah Bilang Ke Baby Face Kenyataannya Tuh Kan Ada Sesuatu Yang Kita Belum Tahu Dia Dia Tahu Yang Sebenarnya Cuman Jangan Sekarang Katanya Sekarang Tidak Ada Waktu Sekarang Kita Hancurkan Oil Rig Terus Dia Mau Kas Tahu Sesuatu Dan Kita Ambil Helicopter Untuk Keluar Dari Sini Oke Sudah Ya Sudah Kita Keluar Terus Kita Ke Helicopter Lalu Kabur Yang Nyopir Drone Mantap Gak Apa Skornya Rendah Gak Apa Ya Sebenarnya Aku Gatel Juga Kelihat Skor Yang Rendah Itu Cuman Kalau Aku Harus Mencoba Terus Sampai Sampai Skor Bagus Itu Kalau Buat Di Youtube Akan Jadi Panjang Sekali Mungkin Berapa Puluh Episode Akan Jadi Kayak Gitu Kita Kembali Lagi Ke Si Kantor Polisi Dan Ini Ada Tuduhan Yang Sangat Serius Yang Diberikan Dari Arlena Menelantarkan Anakmu Melawan Apa Ya Atau Menghancurkan Operation Perdagangan Perdagangan Senjata Dan Menghancurkan Tambang Minyak Dan Di atas Semua Itu Kamu Masih Mengomong Tentang Boss Ini Boss Yang Jahat Yang Bahkan Tidak Pernah Ditemui Kita Kita Sudah Cari Berwarna Informasi Kalau Itu Orang Yang Kita Pikirkan Kamu Pasti Agak Kacau Pikirannya Orang Itu Apa Ya Semacam Orang Baik Filantropis Itu Dermawan Tidak Ada Rekord Kejahatan Cuma Ada Sejarah Yang Membuat Baik Kota Ini Gak Mungkin Dia Di Belakang Semua Ini Oke Tapi Masih Punya Banyak Hal Yang Harus Diberitahukan Kami Nah Terus Si drone Ini Lying Drone Katanya Tuh Kan Si drone Ini Juga Perlu Dicurigai Dia Tiba Tiba Dateng Kasih Perintah Kita Ikut Aja Oke Kita Punya C4 Katanya Dari Punya Lil Tony Oke Kita Tuga Tidak Tau Arah Kita Kemana Tapi Apapun Yang Ditanamkan The Boss Di Itu Keliatannya Kena Reset Terus Katanya Si drone Ini Apapun Yang Kamu Lakukan Disini Itu Akan Membuat Kota Ini Lebih Baik Dan Sekarang Saat Kita Menghancurkan Si Oil Rig Untung Disini Tidak Ada Dialog Yang Ngomong Gitu Loh Kalau Ada Ini Sama Kayak Game Call Duty Kemarin Harus Banyak Sensor BABY FACE Katanya Kembali Dan Menghajurkan Semuanya Oh Dia Tidak Percaya BABY FACE Sudah Tidak 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 Kembali Lagi Ini Apa Terus Nice Oh Mau Dilempar Tidak Kembali Tuh Nice Aku Jangan Pake Grapple Aku Lebih Senong Pake Counter Ternyata Banting Mana Senjata Tadi Tuh Tuh Kembali Nice 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 Nggak ada Gold Tut Tapi Mas Jan Aku Bisa Masuk Bisa Masuk Aku Harus Kebawah Oke Atas Ada Sesuatu Tidak Tidak Bisa Masuk Bawah Seperti Itu Oke 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 Wow Wup Aduh Sakit Loh Wups Nar 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 Kita Banting Dia Kita Gebuk Dia Nice Kita Ada crisis Disini Dan Kita Eh Untuk Apa Yang Kita Bayarkan Dan Kembali Ke Free Health Care Country Oke Kamu Kasih Ekstra 25 20 Persen Atau Tidak Jadil Oke 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 Aku Masih Bingung Cara Pake Ini Guys Bentar Ada Ada Nggak Sih Settings Control Combat Combat Secondary Gun Previous Bullet Next Bullet Oke Kita Coba Ya Apa Karena Aku Belum Upgrade Aja Ya Makanya Aku Nggak Bisa Nembak Sama Sekali Nggak Bisa Nembak Loh Wih Tiba Tiba Rame Nice Ambil Dulu Boltus Nya Kayak Masih Akan Ada Musuh Disini Tuh Aku Bilang Apa Juga Lumayan Red Sinyala Satu Kita Dapat Dua Goaltus Harusnya Satu Disini Satu Disitu Mana Tadi Ya Udah Ya Udah Aku Ambil Kayaknya Sebenernya Game Pacenya Cepet Banget Ya Karena Aku Sambil Conten Gini Jadi Lebih Lambat Explore Explore Dulu Dan Lain Lain Ada Lagi Baru Lagi The Couriers Ingat Kau Membawa Senjata Paket Senjata Ke Daratan Oke Jangan Bersantai Santai Oke Wah Dia bawa Harpun dong Ter 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 Boom Gak Kena Nice Oke Ambil dulu itu ada gold tooth harusnya Ada senjata baru nih Bentuknya Kayak Uzi Uzi Nah Abor kemana Sini Dan ada Harpun Harpunnya lumayan strong sih Itu Lempar Udah Habis Senjatanya Senjatanya Ambil Nice Sebentar lagi Aku akan Dapet Oh Belum Tik Senjatanya Belum Belum Nice Dapet senjata baru lagi Oke Mantap Dapet Ambil dulu Oh Oh No 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 Dapet rage Nice Wuhh Combo Counternya Mantep sih Ini Oke Ini tempatnya nih Sudah di belakang pintu itu Adalah Tempat paling lemah dari rig ini Lempar ke sana Dan Kita akan keluar Sebelum Kembang abinya Nyala Oke Eh gate yang mana sih Masa Oh gate yang ini Gate gate yang itu Bentar Ini gak ada sesuatu yang bisa kita Papain Gak ada dong Ya sudah lah Oke Kita harus keluar Alright Kita harus kemana ini Kita harus keluar Cepat Kita harus keluar cepat Oh kesini 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 Kita harus lari aja Gak usah perhatiin Gak usah perhatiin yang lain Lari aja pokoknya Sudah pake speedboat Pake speedboat Lai Oke 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 Ya C plus Lumayan lah ya Berhasil kabur Berhasil kabur Dan itu lumayan mepet Bentar Sekarang kita cek ke Skill update dulu Kita punya 3 guys Apa yang akan kita beli Oh ini secondary gun Aku harus beli ya Buat bisa pake nih Mungkin Mungkin ya Kalo Aku beli Aku Bisa pake ini Electrified Oke oke Nanti dulu Nanti dulu Nanti aku mau liat Yang lain Grapple throw Ini juga bagus nih F Terus klik kanan Disini adalah Disarm Wow Kita bisa ambil senjata Dari musuh guys Dengan grapple Terus pencet Q Top chat key Bentar Tapi ini slide Kayaknya belum terlalu penting Big item Parry Nah parry aja deh Bukan ambil parry ya Jadi Kalo bisa Semua serangan musuh Ya Yang jarak dekat ya Yang melee itu Bisa di parry guys Selanjutnya apa Oh Weapon parry Disarm Tapi bentuknya Mantap 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 Jadi Bahkan mereka yang Bawa senjata Itu pun bisa kita Counter sekarang Mantap Coba mau ganti Sepatu deh guys Dari kemarin Belum ganti kan Ada sepatu yang Lumayan oke gak ya Wah kaos kaki dia pake Bentar Bentar Wih Ini oke juga nih MFI runners Apakah ini sepatu Untuk parkur gitu Sepatunya gak begitu Aneh-aneh Macemnya guys ya Paling ini aja deh Aku akan beli ini Terus kalo Upper body nya Mau kita ganti gak guys Coba kita lihat Lihat dulu Ada yang Agak unik gitu Gak Brawler Wuh Keren juga nih Supaya kita simpan dulu ya Brawler Get up Nah Tampilan kita berubah Cuma atasnya akan tetep Pake ini ya Karena Aku lihat kemarin Gak banyak Pilihan yang Lucu-lucu guys Untuk yang headgear Kalo ada pun Dia modelnya yang harus Di unlock dari level gitu loh Gak bisa dipilih pake Dolar disini Jadi ya sudah 4 level lagi guys Yuk kita mulai Kemana nih Oh iya kita habis kabur dari Kita habis kabur dari Olrik Oke Mungkin dia gak ngejar Tapi Dia akan Bikin kita Oke Dan kita akan main tembak-tembakan disini Modelnya agak beda ya Sip 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 Gak apa-apa Aku malas suka Kalo model yang kayak gini nih Jadi ada Selingannya gitu loh Oke Apapun yang Arlena bilang kemarin Telling you the truth Aku mungkin gak terlalu jujur Dan Aku gak mau Apa ya Salah mengarahkanmu Gitu loh Kita dapat Eh kita punya Musuh lagi di belakang Oke Wih Katanya bisa jump Oh oke 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 Kita bisa Kita bisa jump Ke Boot yang lain guys Kalo diperlukan Ini nih ada Ada boot health Mungkin ketutupan facecamku Di kanan bawah Tapi itu ada boot health yang bisa di Yang bisa diperhatikan Dan kita bisa ganti Kapal Kalo boot healthnya udah Rendah Tidak tinggal dikit ya So is the truth The whole truth Aduh ada helikopter Katanya Aduh Nanti dulu deh Nanti dulu Sampai kita aman dulu kali ya Ya gimana Kalo sampe kita aman dulu Baru Baru kita ngobrol deh guys Ini bukan Bukan waktunya Kita ngobrol dengan Enak nih Apapun kita ngobrol Ini situasinya Kayak kita lagi Kita lagi naik Ojol guys Kita ngobrol sama Drivernya Gak kedengeran juga Dia ngomong apa Dia gak kedengeran juga Kita ngomong apa Malas Makhah Hoh Hoh Nanti di belakang Oke Aku bisa lompat ke helikopternya Enggak kan Real quick Hit with everything You've got Oke Tunggu Aku mau ganti perahu dulu Tunggu-tunggu Ini katanya bisa nyerang helikopternya Tapi Gimana caranya Enggak bisa nyerang helikopternya Aku Helikopternya mana lagi Itu dia Itu dia Itu dia Oke Sekarang bisa nyerang helikopternya Oh ini Bisa Bisa Wih Dia mendekat Dia mendekat Dia mendekat Alright Alright Udah hampir Udah hampir Aku harus konsentrasi dulu Nice Dikit lagi Dikit lagi Nice Apapun Apa yang aku bilang tadi Tentang aku Enggak terlalu benar And I don't want to save the world I just do it from inside The boss HQ Where I work Oh Drone ini yang ngendaliin Dari Headquarternya Si boss Oh dan boss itu juga Cuma pake si drone nya Untuk Mengacaukan semuanya Tapi dia gak Melakukan lagi Manage to find A hiding spot In the HQ Untuk membantu Si babyface ini Keluar Dan boss pasti Suka mencari Drone ini Sekarang Maaf gak bisa Kasih tau Lebih cepat Mungkin Kamu gak akan percaya Soalnya Kalau tau kenyataannya Semoga agent ku Bisa kasih Kesempatan kedua lah Let's dock at the harbor Oke Udah selesai sih Misinya Nice Nice Jadi gitu ya ceritanya guys Ternyata si drone ini Juga Dulunya Entah Bener atau enggak ya Sekarang ya Dulunya itu juga Bekerja di Kantornya si Siapa Boss Boss Dan dia Membantu Kita juga Untuk babyface ini Untuk Keluar gitu loh Destroy di Helioopter Inless Dan 40 seconds Wow Itu susah itu Get 150 Combo Mungkin masih bisa Ya Coba nanti Goal Tooth Ini juga Kayaknya Tadi gak ada yang Dapat ya Aku guys Itu Beneran ada Enggak Goal Tooth Di Mission itu Soalnya Kayaknya Kayaknya Agak susah Nyarinya Di tengah Laut Begitu Dan aku Dapet topeng Ini guys Slot yang agak Mengerikan Bentuknya Creepy slot Mas Ya si Agak ngeri Juga bentuknya Enggak deh Kita akan Pakai Pakai ini ya Paper bag Ini ya Tetep Kita akan Pakai ini Dulu C Ya itu Jadi ceritanya Memang Dari awal Si drone ini Gak kasih tau Full story Ke si babyface Cuman Sekarang dia Udah kasih tau Gak tau nih Apakah Mereka Bisa bekerja sama Lagi atau enggak Soalnya si Si drone ini Juga sebenernya Kabur dari sana Dan Gak mengerjakan Pekerjaan Dari si boss lagi Dan boss itu Kemungkinan nyari Juga si drone ini Karena posisinya Sama nih VVV sama si drone ini Juga Kayaknya sama-sama Diburu sama si Boss dan Anggota Kelompoknya Gitu Ya sudah Kita akan Lihat lagi di Next episode Termasuk Ini yang punya Satu Extra point Untuk skill Jadi untuk episode Kali ini Sampai disini dulu aja Thank you banget Buat yang udah nonton Guys Selalu jaga kesehatan Jangan lupa Tinggalin like Share video ini Dan subscribe Ke channel ini Kalau kalian suka Kalau kalian gak suka Boleh di dislike aja Dan sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye guys Bye guys Bye guys